kalau kalian nemu lampu bekas motor seperti ini langsung ambil dan bawa ke rumah nah sekarang kita sudah di rumah dan kita akan coba tes lampu ini ya lampu yang sudah dibuang tadi kita akan coba tes apakah hidup dan ternyata lampunya sudah mati ya makanya dibuang oke dan disini kita akan memodifikasinya ya memodifikasi lampu ini supaya dapat hidup kembali nah jadi cara-caranya itu sediakan lampu bekas ya ini juga sama lampu bekas yang sudah mati kita akan coba buktikan bahwa lampu ini sudah mati ya kita akan coba tes nah dan lampu bekas di rumah ini sudah mati ya dan biasanya lampu yang bekas mati seperti ini biasanya ada beberapa led yang masih hidup ya atau dapat digunakan kembali oke kita bongkar ya nah dan kelihatan di dalam sini biasanya led yang sudah mati itu ada titik warna hitamnya ya nah sedangkan yang masih hidup itu masih putih ya belum ada titik hitam sama sekali biasanya lednya masih hidup oke dan kita akan coba copot atau cabut ya led-led yang masih putih atau yang belum ada titik hitamnya nah disini saya akan ambil beberapa led nah dan kurang lebih seperti ini ya lednya nah dan ini masih putih lednya ya yang barusan kita ambil dan di led ini ada dua titik nah titik yang kecil itu untuk masa dan ini titik yang besar untuk plus atau setrumnya ya oke langsung saja kita ke prakteknya nah disini sediakan juga ini solatip ya solatip seperti ini lalu kita gunting setelah digunting nah disini si lednya si lednya kita tempelkan ya satu persatu mau berapa biji pun bebas ya disini saya akan menggunakan 5 biji saja nah seperti ini jangan sampai terbalik ya itu titik yang besar dan titik yang kecilnya yang besar itu untuk setrum ya atau plus nah lalu sediakan juga kawat kawat seperti ini setelah itu kita akan kasih timah ya di kawatnya nah setelah kawatnya penuh dengan timah seperti ini langkah selanjutnya disini juga lednya sama kita kasih timah ya nah dikasih timah seperti ini ini titik yang besar untuk plus atau setrum dan ini titik yang kecil min ya atau masa nah setelah seperti ini yang tadi si kawatnya kita tempelkan nah kita tempelkan lalu solder ya nah seperti ini oke setelah seperti ini kita akan sambungkan lagi ke yang sebelahnya nah kesini lalu kita solder kembali nah kita solder ya satu persatu seperti ini sampai benar-benar terhubung semuanya dan ingat ini lednya harus yang masih putih ya dari lampu bekasnya biasanya led yang masih putih seperti ini masih bisa hidup oke langkah selanjutnya kita akan coba gunting ini diputus dibagi dua ya nah seperti ini nah kurang lebih seperti ini ya setelah kawatnya dibagi dua oke tahap selanjutnya kita gunting nah setelah bagian kakinya digunting seperti ini langkah selanjutnya sediakan resistor-resistor ini yang saya gunakan 560 ohm ya kalau ingin terang lagi gunakan resistor yang 470 ohm lalu si resistornya itu kita hubungkan ke salah satu bagian kakinya nah dihubungkan seperti ini kalau pengen terang pakai yang 470 ohm ya oke kalau sudah seperti ini kita akan coba tes ya dan saya sudah merangkai dua rangkaian lampu seperti tadi nah kita akan coba tes dengan aki apakah lampunya sudah hidup oke kita akan coba tes ya nah dan disini lednya sudah hidup oke tahap selanjutnya kita akan pecahkan si lampu yang tadi ya yang kita temukan cara memecahkannya itu memakai pembungkus lap seperti ini ya atau plastik nah setelah pecah disini ada empat kaki ya nah empat kaki seperti ini lalu kita akan hubungkan si led yang tadi dan kalau misalnya si lednya itu tidak hidup ya dibalikan seperti ini nah jadi posisinya dibolak-balik saja ya kalau tidak hidup tapi kalau hidup sudah jangan dibalik si lednya oke kita akan coba hubungkan dan solder disini si lednya ke bekas wadah lampu tadi nah setelah terhubung seperti ini kita hubungkan yang satu led lagi ya kita akan hubungkan nah ini untuk jauh dekat ya jadi untuk jauh dekatnya lampu motor menggunakan dua seperti ini oke kita akan hubungkan di bagian yang bawah yang satu lednya lagi dan kurang lebih hasil akhirnya seperti ini ya ini tinggal dipasang di motor saja kalau sudah seperti ini oke kita akan coba tes ya bahwa led yang tadinya mati kita akan tes apakah lednya sekarang sudah hidup ya hanya menggunakan dari bekas lampu mati ya keduanya dari bekas lampu rumah mati dan dari bekas lampu motor mati disini menggunakan tegangan 12 pol ya untuk tegangannya oke kita akan coba ini barusan kebalik nah dan lampu sudah kembali menyala ya ini tinggal dipasangkan di motor kalau sudah seperti ini dan untuk teman-teman kalau ingin lebih terang lagi gunakan resistor yang 470 ohm ya sampai jumpa di video selanjutnya